Setelah selama 10 hari berada di Tanah Suci untuk menunaikan ibadah umroh, keluarga pasangan Anang dan Ashanti akhirnya kemarin tiba kembali di tanah air dengan membawa sejuta cerita pengalaman pertama menunaikan ibadah umroh bersama putri bungsu mereka Arshi. Meski merasa senang, namun Anang dan Ashanti tidak membantah, jika mereka juga sempat merasa kerepotan lantaran harus beribadah sambil menjaga Arshi yang diakui sangat aktif. Senang ya Kak, senang Alhamdulillah Arsinya tuh gak rewel, cuma aktif banget gitu, jadi pas Tawaf sih gak pake kursi roda karena masih kuat gendongnya. Kalau Sai coba 7 kali, mau cobain gak gendong Arshi gitu kan. Dan Arshi gak mau sama siapa-siapa, maksudnya kalau udah manja, kadang sama suster juga gak mau sama ayahnya, gak mau, pokoknya sama aku misalnya. Aku juga gendong berat banget kan kalau 7 kali, nah suster juga kalau sudah gendong kan dia baru pertama kali umroh kan, masa ngorbanin dia harus gak umur, gak ngasai gara-gara Arshi kan, harusnya aku yang berkorban karena aku yang udah pernah umroh kan. Jadi aku pikir yaudah deh, aku memang ke sana kalau yang bawa bayi dan yang apa usia lanjut ya, itu pada pake kursi roda, gak apa-apa. Jadi pas Tawaf kita gak, pas anak 4 putera, eh 5 putera nih ya? Aku 2 puteraan. Oh yang Tawaf kedua ya ya, kan kita sholat di Hijjir Ismail. Oh itu berat juangannya, memang beda-beda ternyata itu. Karena ribuan-ribuan masuk ke situ berbarengan, kita semua. Jadi dia ke templek-templek, kalau gak ada jil sama bapaknya, udah deh kita kalau gak bisa sholat di situ. Jadi jil berkorban untuk, jil berkorban untuk gak sholat, jagain adanya, karena dia udah, aduh gak konsen aku pun, udah deh Arshi dok, bencah, kegiat orang-orang, orang-orang itu, orang-orang di Irak, mereka gak peduli, ada yang bimbing aku, Lalu selama berada di Tanah Suci, doa apa saja yang dipancatkan oleh Ashanti dan keluarga? Pokoknya ditempatkan di tempat terindah di sisi Allah, aku gitu aja itu doa, aku tahu ya, selain kita sehat, anak-anak sehat, kita sehat, panjang umur, selamat dunia dan akhirat, sama itu doanya. Gak minta doa yang, maksudnya yang lain-lain itu doa tambahan lah, tapi doa utama itu aja. Selama menunaikan ibadah umroh, Anang dan Ashanti memang mengaku sangat senang dan bersyukur, tantaran kedua putri mereka, Arshi dan Aurel, selalu mengenakan hijab. Bahkan kini Aurel pun diakui mulai tertarik untuk belajar mengenakan hijab. Oh dia Miss Hijabers di sana bener-bener, ya? Ganti-ganti warna. Aurel yang luar biasa, gak pernah cepet karena si doanya pake hijab dia. Ya kak ya? Karena dia ngerasa kakak di dalam luar, Aurel cantik pake hijab. Faktuatif gitu, kadang kepengen ini, kepengen itu. Kemarin ada yang sempat, dia tuh tiba-tiba buka Youtubenya hijab terus, ngapain sih kak? Enak juga kali ya pun pake hijab. Aku tuh ya alhamdulillah gitu, tapi aku bilang jangan sampai kakak, buka lagi ya, tapi dia udah ada kayak ngeliat-ngeliat gitu, tapi ya belum tahu sih. Akhirnya kalau di rumah pake hijab ya. Aku senang. Kalau di rumahnya apa, dia sudah siap, ya boleh. Makanya aku bilang kalau mau mencoba, di rumah aja dipake dulu, nyaman. Kalau sudah nyaman merasa bener, kalau sudah mau di luar, ya itu tadi, udah jangan dilepas. Nah,, Nah, Nah. Terima kasih telah menonton